Hari Anti Korupsi Sedunia diperingati hari ini, 9 Desember. Berbagai aksi masa digelar di beberapa daerah untuk menyerukan gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia. Penetapan 9 Desember sebagai Hari Anti Korupsi Sedunia diawali dengan kesepakatan negara-negara anggota PBB untuk menjalankan konvensi anti korupsi yang ditetapkan di Meksiko tahun 2003. Di Jakarta, peringatan Hari Anti Korupsi digelar di kawasan Monas dan Balai Kota. Diikuti jejeran KPK, Menteri Kabinet, dan Gubernur DKI Jakarta, Jokowi Dodo. KPK dan Jokowi menyepakati aksi pembendahan sistem aparatur negara untuk memberantas korupsi di Indonesia. Apalagi Jakarta menempati posisi pertama provinsi terkorup nasional. Ini adalah suatu momen untuk menyiapkan kita selalu. Semua masyarakat menyiapkan kita selalu bahwa bahaya latihan. Kenapa saya katakan bahaya latihan? Bahwa korupsi ini adalah kejahatan yang luar biasa dan dia bahaya latihan. Dan setiap saat kita harus memperadai. Ketika ada administrasi, transparansi kepada publik dan ikut selta memberantas korupsi kecil di berbagai lingkungan masyarakat, menjadi langkah strategis pemberantasan korupsi. Tersangkutnya, para petinggi negara dalam kasus korupsi menjadi cambuk pelecut, agar peringatan Hari Anti Korupsi tidak hanya diperingati sebatas seremonial saja. Sementara di Bogor, Jawa Barat, peringatan Hari Anti Korupsi berlangsung tegang. Belasan mahasiswa terlibat adu mulut dan saling dorong, lantaran aksinya diusir paksa petugas keamanan. Bentuknya, masa nekat menggelar aksi telanjang di tengah jalan raya, serta membakar sejumlah bendera partai politik yang kerap kali terlibat kasus korupsi. Akibatnya, ruas jalan utama kota Bogor macetota, bahkan antrian penaraan mengular hingga menembus bibir tol Jagorawi. Di Bima Nusa Tenggara Barat, para jaksa di lingkungan Kejaksaan Negeri Raba Bima turun ke jalan, membagikan seribu tangkai bunga mawar dan dua ribu stiker. Bunga mawar dibagikan sebagai simbol perlawanan korupsi yang berani, jujur, dan berhati nurani. Di beliputan, Prans 7.